Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18. Jadilah seperti anak kecil. Pada waktu itu, para murid datang kepada Yesus dan bertanya siapakah di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yesus memanggil seorang anak kecil datang kepadanya serta menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Ia berkata, Jadi barang siapa yang merendahkan dirinya menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan menjadi yang terbesar. Di dalam kerajaan surga. Barang siapa di antara kalian menyambut seorang anak kecil seperti ini oleh sebab kalian adalah milikku. Maka, ia menyambut aku. Tetapi, barang siapa di antara kalian menyebabkan salah seorang anak kecil yang percaya kepadaku kehilangan kepercayaannya. Maka, lebih baik baginya kalau pada lehernya diikatkan sebuah batu besar dan dilemparkan ke dalam laut. Celakalah dunia oleh karena segala kejahatannya. Cobaan untuk berbuat salah memang selamanya ada. Tetapi, celakalah orang yang mendatangkan cobaan. Jadi, jika tangan atau kaki kalian menyebabkan kalian berdosa, potonglah tangan atau kaki itu dan buang. Lebih baik cacat tetapi masuk surga daripada utuh tetapi masuk neraka. Dan jika mata kalian menyebabkan kalian berdosa, cungkilah mata itu dan buang. Lebih baik bermata satu tetapi masuk surga daripada bermata dua tetapi masuk neraka. Janganlah sekali-kali kalian memandang rendah salah seorang anak kecil ini. Karena aku memberitahukan kepada kalian bahwa di surga malaikat-malaikat mereka senantiasa berada di hadapan bapakku. Aku, Mesias, datang untuk menyelamatkan yang sesat. Jika seorang mempunyai seratus ekor domba dan seekor tersesat, apakah yang akan dilakukan oleh orang itu? Bukankah ia akan meninggalkan yang 99 serta pergi ke bukit-bukit untuk mencari seekor yang hilang itu? Dan apabila ditemukannya, ia akan lebih bersuka cita atas yang seekor itu daripada atas 99 yang berada di kandang dalam keadaan selamat. Demikianlah bapakku tidak menghendaki seorangpun dari anak-anak ini binasa. Jika seorang saudara berdosa terhadap kalian, datangilah dia seorang diri dan tunjukkanlah kesalahannya. Jika ia mau mendengarkan dan mengakui kesalahannya, maka kalian tidak jadi kehilangan dia. Tetapi, jika ia tidak mau, ajaklah seorang atau dua orang lain bersama-sama dengan kalian dan kembalilah kepadanya. Biarlah kedua saksi itu membuktikan kebenaran dari segala apa yang kalian katakan. Jika orang itu masih juga tidak mau mendengar, maka ajukanlah perkara itu kepada jemaat. Jika keputusan jemaat membenarkan kalian, tetapi orang itu tidak menerima keputusan itu, maka jemaat harus mengucilkan dia. Dan aku beritahukan kepada kalian, bahwa apapun yang kalian ikat di bumi ini akan terikat juga di surga. Dan apapun yang kalian bebaskan di bumi ini akan bebas juga di surga. Dan juga aku beritahukan kepada kalian, jika di bumi ini dua orang dari kalian bersehati meminta sesuatu, maka bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Karena jika dua atau tiga orang berhimpun bersama-sama oleh karena mereka adalah milikku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Petrus menghampiri dia dan bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni seorang saudara yang bersalah kepada saya? Tujuh kalikah? Bukan, jawab Yesus, bukan tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali tujuh. Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang raja yang sedang membuat perhitungan utang-piutang. Dalam rangka perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seseorang yang berhutang berjuta-juta rupiah, sepuluh ribu talenta. Karena ia tidak sanggup membayar, maka raja memerintahkan agar ia beserta dengan anak istrinya dan segala yang dimilikinya dijual untuk membayar utangnya. Tetapi orang itu tersungkur dihadapan raja serta berkata, Berilah hamba waktu, ya baginda, dan utang itu akan hamba lunasi. Lalu raja itu merasa kasihan kepadanya dan melepaskan orang itu serta membebaskan dia dari utangnya. Tetapi setelah pergi dari hadapan raja, Orang itu mendatangi seseorang yang berhutang hanya beberapa ribu rupiah, seratus dinar, kepadanya. Ia mencekik leher orang itu dan menuntut agar utangnya segera dibayar. Orang itu berlutut dihadapannya mohon diberi waktu. Sabarlah, nanti utang itu saya lunasi. Tetapi orang yang berpiutang itu tidak mau menunggu. Ia menyuruh agar orang itu ditangkap dan dipenjarakan sampai ia melunasi utangnya. Kemudian teman-teman orang itu pergi menghadap raja dan menceritakan apa yang telah terjadi. Raja memanggil orang yang sudah dibebaskan dari utangnya itu serta berkata, Hai orang yang berhati jahat, Engkau sudah ku bebaskan dari semua utangmu yang besar itu, karena engkau minta dikasihani. Bukankah patut engkau mengasihani orang lain seperti aku sudah mengasihani engkau? Lalu karena murkanya, raja itu menjebloskan orang itu ke dalam penjara sampai ia melunasi semua utangnya. Demikian juga kalian akan diperlakukan oleh bapakku yang di surga jika kalian tidak mau mengampuni saudara kalian. Terima kasih telah menonton!